Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya supangi aja channel kesempatan kali ini kita mau memperbaiki mesin penggin GX390 ini hidupnya susah dan suaranya kasar guys suaranya kasar gemelodok gemelodok atau wanget kita bongkar nanti setelah kita tes hidupkan hidupnya suaranya kasar gitu Hai ini nah yang mau hidupkan dikalau hidupkan hidup kemarin di hidup hidup kemarin di hidup sudi hidup hidup si Oke guys kita perdengarkan suaranya kasarnya ini sudah mulai ini suara sudah kasar tapi waktu diputar-putar juga suaranya akan terdengar kasarnya dan ini kita ikuti terus jangan lupa lupa mendengar subscribe-nya yang selesai sebagainya mesin hidup suaranya kasarnya ketak-ketak dan suara mesinnya normal jadi cuma suara kasarnya aja tinggal kita akan buka Oke kita mulai lakukan pembongkaran nih karena rencana yang mau kita bongkar habis mungkin diperkirakan bagian kelaharnya atau bearingnya guys jadi kita buka dulu belah sini sekalian kita cek sebelah sini dari mana suaranya di bagian roda gendang atau ini enggak ada yang macet jadi akan kita bongkar semua kita ganti oli dulu masa saya kita bongkar olinya dulu kita buang setelah oli nanti kita buang kita akan bongkar yang di bagian bagian kelaharnya kita cek ini olinya katanya baru kemarin tapi sudah sangat kotor sekali jadi enggak jadi kita masukkan ke foto loli untuk mau dimasukkan lagi tapi karena sudah jelek jadi kita terpaksa kita ganti olinya dan ini mau kita buka di bagian di bagian bodinya bagian dalamnya guys ya ini kita buka cupnya dulu kapur di mesin setelah bautnya selesai dan ini baut poli yang tercabut kita bisa lepaskan jadi setelah diketok pelan-pelan seperti ini sambil ditarik dia akan terlepaskan oke setelah terlepaskan bisa kelihatan bagian-bagian yang harus di kita cek bering-beringnya godak semua guys kelahar bandul juga godak ini nah ini jadi yang tuh kerusakan ini yang paling utama di kelahar balancing guys atau kelahar bandul ini kelaharnya 6202 ini nomornya 6202 dan inilah kerusakannya ya kerusakan intinya pada kelahar bandul dan kelahar askrubnya karena kemasukan bekas gram-gram bearing jadi agak kasar juga nanti daripada setelah diganti kelahar yang kecil yang besar tak rusak lagi malah jadi bermasalah jadi sekalian kita ganti kelaharnya kelahar askrub juga kita ganti jadi untuk kelahar askrubnya yang 13 kita ini kita coba oke setelah kelahar-kelahar itu ketahuan kerusakannya jadi kita buka lewat sebelah sini di bagian roda gendang atau ini kita masukkan dan kita ketok sedikit seperti ini nah dia sudah terlepaskan kita tinggal lepas di bagian ini bagian metal kita lepas atau setang seher atau kerengsep kita lepas dengan menggunakan baut 10 kita sambung seperti ini nah jadi seperti itu pembukaannya ini setelah terlepaskan bautnya kita ketok seperti ini pelan-pelan jangan sampai kuat nah kalau kuat nanti patah ini karena fungsinya yang menjalar ke bawah ini adalah untuk memompah oli atau mengacaukan oli oli menjadi muncrat-muncrat lalu mesin kena oli jadi itulah bisa dibilang pompa olinya tapi fungsinya cuma memonsrat-muncratkan dia mengacaukan oli jadi olinya muncrat-muncrat ya ini bearingnya sudah kita buka dan tinggal kita ganti yang baru setelah kita bongkar semua sudah selesai ini bearing ini juga kita bongkar ini ini agak susah pembongkarnya dan kita harus menggunakan alat ini untuk menarik ini baut 14 guys untuk menarik kelahar bearing biar terlepaskan setelah kita masukkan kita ganjel sebelahnya dengan ini lalu kita kencangkan deratnya seperti ini sudah selesai sudah terlepaskan herring sudah lepas dan ini yang bearing bagian dalam oke kita lepaskan juga bearing bagian dalam nah lalu setelah terlepaskan kita ini yang bearing kasar tadi kemerotok tadi guys belum pecah tapi kemerotok ini sudah terlepaskan ini sudah terlepaskan kita tinggal lakukan langkah berikutnya adalah pemasangan ini as grupnya ini as grupnya setelah terpasang as grupnya ini kita masukkan lalu kita pasang bagian metalnya setelah terpasang oke baut metal kita pasang ada dua buah baut metal kita pasang lalu akan kita kencangkan setelah kita pasang kita kencangkan menggunakan baut atau kunci 10 dan disambung dengan gejt biar pasti kencang ya oke itu terus dan jangan lupa rekomen dan subscribe karena subscribe itu gratis dan subscribe itu sangat membantu untuk memajukan channel saya supaya channel saya lebih maju dan lebih berkembang lagi itu berkat dukungan teman-teman semua karena teman semualah saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat video berikutnya dan karena semua teman semualah saya bisa berbagi lebih banyak lagi jadi kalau teman semua enggak mau menonton dan tidak mau like komen dan subscribe nya ya saya pasti enggak semangat lagi buat video berikutnya karena dukungan teman semualah saya bisa seperti ini dan saya bisa lebih maju dan saya bisa lebih semangat lagi oke ikuti terus channel saya sumpangnya aja mudah-mudahan ini sudah pemasangan baut metal sudah sekarang kita pemasangan baut roda gendangnya atau pemasangan roda gendangnya atau magnetnya atau plowelnya namanya guys sama aja setelah terpasang ini kipasnya kita pasang lalu kita pasang untuk tarian engkolnya atau mangkok stakter lalu kita pasang baut penguncinya dan kita kencangkan setelah itu baru kita bisa pasang popnya kemudian bisa kita pasang bagian belah engkolnya sama lagi karena ini nah ini jadi kita melakukan penahanan di bagian cdi ya tapi jangan ditekan aja jangan kuat-kuatnya nanti sempal untuk cdi nya setelah itu kita pasang baut cup-cup nya ini wah ceribu tv mulu dicapai oke pemasangannya sudah hampir selesai pemasangannya sudah hampir selesai bisa oke aku oke dan jangan lupa legomen dan subscribe-nya ini kita pemasangan gigi as klep anak-anaknya atau gigi noken as jadi kita panolkan pada noknya atau 0 sama 0 ini di bagian gigi noken as dan kita putar sedikit lalu kita nolkan juga yang gigi balancing-nya guys atau gigi bandulnya juga 0 sama 0 setelah itu setelah selesai bisa kita pasang tutupnya ini sudah teruk oke sekarang kita pemasangan gigi sudah kita sekarang pemasangan cup bagian bodi yang ini tutup olehnya jadi setelah terpasang nanti selesai ini bisa kita tes hidupkan oke dan ikuti terus jangan lupa like comment dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis ya oke pemasangan kita sudah hampir kita sudah hampir selesai sudah hampir finishing ini nanti tinggal kita pasang sedikit lagi sudah bisa kita tes hidupkan dan mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat dan oke thank you cukup sekian terima kasih atas dukungan teman semua dan teman semua yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih banyak semoga teman semua dapatkan imbalan dari yang ini diberikan rezeki engkang kata yang berlipat dan kangkosang ibadah dunia lana enrat itu bisa kita hanya itu yang bisa kita berikan karena kita oke dan pemasangan tunjang gelap ini sudah selesai sudah dipasang tunjang gelap yang satunya sudah dan ini tinggal kita setel karena yang sebelahnya ini berubah agak menjadi keserat karena jadi kita setel sedikit biar ada celahnya untuk goyang kalau dia enggak ada celahnya untuk goyang nanti enggak mau hidup lagi atau hidup sekarang besoknya enggak hidup karena setelan terlalu rapat ini sudah kita setel setel setelan kurang lebih 0,2 untuk setelan ini kalau misalnya kita enggak punya ini bisa kita pakai silet setebal silet kira-kira jadi kalau enggak ada silet ya kira-kira aja yang penting bisa goyang sedikit jangan terlalu goyang terlalu banyak kalau terlalu goyang terlalu banyak nanti bisa tidak normal ini sudah kita pasang untuk bolinya lalu tinggal kita isi oli setelah kita isi oli ini nanti bisa kita tes hidupkan pengisian oli sudah selesai ini sudah rampung isinya 1,1 atau 1 liter lebih sedikit ya ini untuk GX 390 isi olinya 1,1 atau 1 liter lebih 100 ml jadi setelah pemasangan sudah sekarang kita bisa kita sidupkan ini kita pompa pompa dulu atau kita engkol engkol dulu karena bagian oli biar menjalar kemana mana lalu dibiar sekalian kita cek normal tidak putarannya kan kalau sudah kita engkol sudah pasti normal lalu kita pasang businya lalu setelah itu bisa kita kita oke mesin sudah normal oke sudah josh josh gandos sudah mantap tinggal kita serahkan pada orangnya oke kita matikan dan thank you cukup sekian terima kasih hanya inilah dari bisa dari saya mudah-mudahan berkat temuan semualah saya bisa seperti ini dan thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you